Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi di kegiatan Gloria Jatim edisi ke-11. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sertifikat otomatis dengan Google Slide yang akan dibawakan oleh Bunda Cantik Bunda Ratna Mardian Ninkias SPD dari SNP Negeri 5 Kediri yang nanti akan dipandu oleh Bapak S.W. Anwar SPD dari SMK Negeri 1 di Rejo, Gresik. Untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Pak Anwar memandu acara ini. Silahkan Bapak. Halo Pak Anwar. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada saya Bunda Mie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia yang malam ini sudah mengeluarkan waktunya untuk bergabung dengan kami Gloria Jatim. Yang malam ini akan secara bersama-sama kita akan belajar tentang sertifikat perjamaah. Sertifikat otomatis dengan Google Slide. Nanti sistem pelaksanaannya, teknisnya nanti akan dijelaskan atau yang lebar oleh seorang persenten terkenal di Jawa Timur. Yaitu Ibu Ratna Umar Dining Dias, sarjana pendidikan dari SMPN 2 Kediri. Ibu Ratna ini adalah Ibu yang bakat, pintar, dan tentunya kalau dilihat di flyer itu good looking ya. Di samping tadi saya bilang pintar, karena malam ini dia akan mengetengahkan sebuah pengetahuan baru yang sangat penting sebenarnya untuk kita semuanya. Terutama bagi kita yang kerap berhubungan dengan dunia online, webinar, atau workshop, atau training, nantinya pasti salah satu komponen yang harus ada di dalamnya yaitu adanya sertifikat otomatis. Nah, kalau kita tidak tahu pastilah bingung bagaimana orang yang begitu banyaknya mengikuti dari satu kegiatan secara online dan setelah kegiatan webinar, seminar, atau training selesai langsung bisa terkirim ke email para peserta, bapak-bapak ibu hyperof relief semuanya. Nah, seperti itu kira-kira yang akan kita belajari malam ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, para kawan-kawan, para instruktur dari Lu pry Platin, dan terutama Ibu Ratna, selamat petugas untuk waktu dan tempat saya berserahkan pada Ibu Ratna Marining Tias. Dari saya S.J. Anwar, SMKN 1 Terorca Gersik, Jatim. Saya persilakan pada Ibu Ratna, nanti akan kita sambung dengan mungkin banyak pertanyaan dari Bapak-Ibu semuanya. Nanti bila ada, silakan ditulis di kolom chat atau bisa unmute the mic, menghidupkan mic-nya, nanti akan dibahas secara panjang lebar oleh Ibu Ratna. Demikian dari saya selaku pembagi acara pada Ibu Ratna Marining Tias, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Anwar untuk waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu yang malam ini sudah hadir, Bapak-Ibu peserta. Kemudian juga kepada Bapak-Ibu yang sekarang ada di panelis, saya ucapkan terima kasih. Jadi, berkat dukungan penjenengan semua kegiatan malam ini bisa terlaksana. Dan tak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anwar yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, mendampingi saya sebagai moderator. Ada yang perlu saya ralat di sini Pak Anwar, saya bukan dari SMP Negeri 2, tetapi dari SMP Negeri 5, dari SMP Negeri 5 Kediri. Nah, terima kasih juga kepada Bu Umi Tira Lestari. Saya sangat bersyukur dan tersanjung sekali ini karena saya didampingi oleh orang hebat seperti Ibu Umi Tira Lestari yang setiap saat selalu berbagi, selalu menginspirasi, dan selalu mendampingi kita-kita di tiap malam kita mengadakan webinar tanpa kena lelah. Nah, jadi bersyukur sekali saya, saya kalau ditanya, tadi sempat ditanya juga oleh Bu Umi Tira dan Pak Anwar, Bu Ratna ini CV-nya bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya CV-nya hanya guru biasa, saya hanya guru SMP Negeri 5, kebetulan saya adalah orang yang bejo. Kenapa bejo? Karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi di malam ini di hadapan Bapak Ibu Guru Hebat Semua. Jadi, saya di sini tidak mengajari penjenengan, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Jadi, saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana kita membuat sertifikat yang biasanya saya lakukan di gelora ataupun juga di tempat lain, saya lakukan membuat sertifikat dan bisa terkirim secara langsung kepada peserta. Dan di situ sesuai dengan title atau judul yang ada di flyer, bahwasannya malam ini kita akan belajar membuat sertifikat yang terkirim secara otomatis dengan menggunakan Google Slides. Itu pembukaan dari saya untuk selanjutnya, biar nanti penyampaian materi tidak terganggu. Video saya, saya matikan ya. Baik, langsung saya share screen dulu. Baik. Baik. Ini nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana kita membuat sertifikat atau step-stepnya kita membuat sertifikat. Hanya sebentar saja, nanti setelah itu nanti kita lanjut dengan praktek supaya nanti bisa lebih mengena. Jadi, karena kalau kita hanya melihat panduan saja, kadang-kadang agak sedikit sulit. Lebih baik kita praktek secara langsung. Dan ini nanti semoga saja bisa membawa manfaat buat kita semua. Kita awali dulu, Bapak-Ibu, untuk membuat sertifikat secara otomatis. Itu di sini tadi sudah disampaikan bahwasannya kita menggunakan Google Slides. Jadi, kalau Google Slides itu apa maksudnya? Google Slides itu semacam PowerPoint. Jadi, kalau secara offline, secara offline itu Bapak-Ibu sudah mengenal atau sudah biasa tahu PowerPoint yang biasa kita pakai untuk presentasi itu. Jadi, itu secara offline. Nah, secara online-nya di Google itu kita punya yang namanya Google Slides. Nah, jadi itu nanti yang akan kita pakai. Langkah pertama, silakan Bapak-Ibu buka Google. Jadi, kalau Bapak-Ibu mau membuat sertifikat di sini dengan menggunakan Google Slides, otomatis Bapak-Ibu harus punya akun Gmail. Jadi, Bapak-Ibu harus punya akun Gmail. Nah, silakan dibuka akunnya dulu. Kita buka Gmail. Kemudian, kalau sudah masuk di akun kita, itu Bapak-Ibu bisa menuju ke titik 9. Nah, titik 9 ini adalah merupakan pusat ataupun kumpulan dari aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Jadi, silakan diklik titik 9 ini. Kita buka Google Chrome. Kemudian, kita klik di titik 9. Kita lanjut. Nah, kalau sudah masuk di titik 9, kita di sini, kita bisa melihat bahwasannya, kadang-kadang kita bingung. Kita punya apa saja yang ada di Google. Nah, ternyata di sini banyak Bapak-Ibu yang bisa kita manfaatkan. Dan mungkin kalau Bapak-Ibu ada yang sudah biasa juga dengan Google Classroom, juga tempatnya ada di sini. Nah, kita masuk di Google Drive. Setelah kita buka Google, kita masuk Google Drive. Ini ada empat poin nanti, Bapak-Ibu. Ada empat poin yang akan kita laksanakan atau kita lakukan. Di antaranya satu, nanti setelah kita membuka Google Drive tadi, satu, kita nanti akan membuat folder utama. Jadi, folder utama ini tujuannya supaya nanti memudahkan kita dalam mengorganisir apa yang kita lakukan dengan pembuatan sertifikat. Karena nanti di situ ada Google Slides, ada Google Form, dan juga ada folder lain. Selain folder utama, itu ada folder lain yang nantinya kita pakai untuk menempatkan sertifikat-sertifikat yang sudah kita buat. Kita lanjutkan. Kita mulai dari sini. Jadi, dari langkah pertama dulu, kita buat folder baru. Jadi, kita masuk di drive tadi, kita buat folder baru. Jadi, kita klik di sini. Kita klik di folder ini. Jadi, kita masuk ke sini, kemudian kita klik folder. Kita buat folder baru, kemudian kita beri nama. Kita beri nama, katakanlah misalnya, kalau seperti sekarang, kita mengadakan kegiatan gelora jatim edisi 11. Nah, maka kita, contoh saja kita beri nama seperti itu. Kemudian, setelah itu, ini, jadi ini kemarin saya buat contohnya, saya tulis untuk drive saya, yang folder pertama itu, atau folder utama, itu saya tulisi simulasi buat sertifikat. Nah, di dalam ini, dalam folder ini, kita membuat folder baru lagi. Jadi, tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, di sini tadi, sebentar ini. Jadi, kita membuat folder baru lagi di situ untuk menempatkan sertifikat-sertifikat yang sudah terkumpul atau nanti yang akan terkirim ke peserta. Langkah berikutnya. Nah, kalau sudah tadi kita membuat tempat untuk mengumpulkan sertifikat, yang selanjutnya adalah kita membuat draft dari sertifikat yang akan nanti kita buat. Jadi, draftnya, kita membuatnya di Google Slides. Jadi, silakan klik di sini nanti, ya. Bapak-Ibu klik, kemudian cari Google Slides. Dan kita pilih yang blank presentation. Jadi, kita pilih yang kosong. Jadi, kalau di sini ada dua, ada blank presentation, ada from a template. Jadi, kalau yang di atas ini kosong, kalau yang di bawah ini sudah ada modelnya. Nah, biasanya kita lebih enaknya memilih yang atas. Karena kalau yang atas ini nanti bisa kita modifikasi. Teh Umi, terlalu cepat apa enggak? Saya sih enggak, Bu. Enggak ya? Oke, saya lanjut. Baik. Ya. Kalau sudah, kita klik, kita buat blank presentation tadi dari Google Slides, Bapak-Ibu. Langkah pertama, Google Slidenya tadi kita beri nama dulu. Jadi, pertama kita beli nama di sini, di belakangnya ini yang saya klik ini. Ini kita beri nama, ya. Itu langkah pertama. Kemudian, langkah keduanya, ya. Kita klik filenya tadi, ya. Untuk memberi ukuran. Jadi, kalau sertifikat itu biasanya kan ada ukuran. Kalau kita mengendaki ukurannya seberapa. Nah, itu caranya kita klik file di sini. Kita klik file, ya. Kita klik file, kemudian kita pilih page setup. Atau kalau dalam bahasa Indonesia di situ biasanya tertulis pengaturan halaman, kalau enggak salah. Iya, iya. Tolong. Iya. Kita pilih page setup. Nah, secara umum. Ini secara umum, ya. Secara umum, itu biasanya untuk ukuran kertas, itu yang kita pilih untuk sertifikat itu adalah A4. Jadi, kalau A4 itu ada ukuran 29,7 x 21 cm. Jadi, nanti setelah Bapak-Ibu klik file setup, itu nanti kita akan diarahkan untuk menuju ke ukuran kertas. Di situ ada pilihannya custom, ya. Silakan Bapak-Ibu dipilih yang custom, jadi nanti supaya bisa mengatur, ya. Supaya bisa mengatur ukuran kertasnya. Nah, di sini. Kita lanjutkan. Nah, setelah ukuran kertas tadi kita pilih, kita tinggal memberikan background-nya. Background pada template sertifikat itu. Nah, untuk memberikan background, ada beberapa cara. Di antaranya, tadi kan ada pilihan blank. Ada blank slide tadi, atau yang kosong tadi. Ada yang template sudah ada. Kalau template sudah ada, berarti ini yang disiapkan oleh Google Slide. Jadi, kalau kita pilih yang template, ini berarti nanti yang ada di Google Slide. Kemudian, kita juga bisa membuat secara langsung. Jadi, kita seperti membuat di PowerPoint. Jadi, kita juga bisa membuat secara langsung di situ. Atau kita juga bisa dengan cara Googling. Jadi, kita mencari dari Google. Jadi, banyak juga template-template. Kalau katakanlah misalnya kita mau membuat model-model sertifikat. Itu banyak sekali juga di internet yang disiapkan, bisa kita ambil. Dan biasanya juga ada yang bisa kita ubah. Jadi, kalau ada yang bisa kita ubah, biasanya nanti kita mengubahnya bisa menggunakan Corel. Atau bisa juga menggunakan Photoshop. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa mencari di internet. Atau Bapak-Ibu juga bisa memanfaatkan beberapa aplikasi. Ada Canva. Itu biasanya kita bisa juga. Jadi, kalau kita biasanya Canva dan Poster My Wall. Itu biasanya di situ. Kalau saya biasanya kalau tidak Canva, Poster My Wall. Itu akan membantu kita. Karena di situ juga ada template sertifikat. Tinggal kita masuk pakai akun saja. Untuk ke Canva sama Poster My Wall. Di situ nanti kita pilih. Kita pilih untuk yang sertifikat. Nah, di situ nanti juga akan banyak sekali contoh-contoh. Template-template yang nanti kita hanya tinggal merubah saja. Misalnya, mengganti tulisan. Ataupun nanti warna. Warna di background-nya itu kita ganti-ganti bisa di situ. Jadi, ini masuknya kita pakai akun. Untuk yang Canva sama Poster My Wall. Kemudian, kalau kita mau agak sedikit lebih sulit. Sedikit lebih sulit. Itu kita bisa pakai Corel. Pakai Corel. Atau pakai Photoshop juga agak sedikit sulit. Nah, ada cara paling mudah. Ada cara paling mudah. Kita bisa juga menggunakan PowerPoint atau Word. Ya, Bapak-Ibu. Jadi, paling mudah kalau kita mau mendesain sertifikat. Itu bisa menggunakan PowerPoint atau Word. Nah, kalau kita menggunakan PowerPoint atau Word. Itu caranya nanti. Kalau yang di Word itu biasanya nanti setelah jadi. Itu nanti kita crop. Kita crop. Kita simpan di paint. Atau kita juga pakai snipping tool bisa. Itu kemudian nanti kita simpan. Kita jadikan gambar. Jadi, kita jadikan G-pack. Kita jadikan gambar. Baru nanti itu templatenya nanti bisa kita gunakan atau kita pakai. Nah, kalau misalnya. Misalnya Bapak-Ibu pakai PowerPoint. PowerPoint bisa saja juga langsung membuat PowerPoint. Membuat templatenya di situ pakai PowerPoint. Nah, setelah pakai PowerPoint nanti kita upload ke drive kita. Kalau pakai PowerPoint berarti nanti kita upload ke drive kita. Baru nanti kita bukanya pakai Google Slide. Kita bukanya pakai Google Slide. Kemudian kita save sebagai Google Slide. Nah, itu nanti bisa. Jadi, ada banyak cara yang kita bisa gunakan untuk membuat template sertifikat ini nanti. Nah, kalau saya kadang-kadang bisa korel itu. Jadi, kalau kadang-kadang saya lagi pengen cari yang di internet itu saya kadang-kadang ngubahnya di korel. Atau kalau lagi pengen buat itu saya juga pakainya di PPT. Jadi, dengan cara ditempel-tempel itu ya. Cara ditempel-tempel kemudian dengan cara permainan warna itu. Saya biasanya pakai PowerPoint juga. Kita lanjutkan. Setelah nanti background-nya jadi. Setelah background-nya jadi. Atau kalau bapak-ibu sudah menyiapkan background ya. Kalau bapak-ibu sudah menyiapkan background. Nanti tinggal klik saja di sini background. Kita klik. Kemudian kita pilih ini. Jadi, setelah kita klik background. Kita choose image. Kita klik browse. Kemudian kita ambil background yang sudah kita siapkan. Jadi, seperti tadi kalau kita misalnya membuat dari. Atau kita sudah ambil dari Googling ya. Atau juga dari poster my wall atau dari yang lain. Itu kita siap sebagai gambar. Kemudian kita ngambilnya di sini. Jadi, kita klik background. Kemudian kita pilih. Choose image ya. Kemudian browse. Baru ambil sebagai background. Kita lanjutkan. Nah, bapak-ibu. Kalau sudah. Kalau sudah. Misalnya katakanlah tampilannya sudah seperti ini. Jadi, ini template yang sudah kita ambil tadi. Katakanlah seperti ini. Kita tinggal klik ini. Insert. Ini bapak-ibu. Kita klik insert. Tujuannya untuk apa? Untuk memasukkan aset. Memasukkan aset. Misalnya logo. Misalnya logo. Kemudian di sini ada stempel. Ada tanda tangan ketua misalnya. Nah, ini kita memasukkannya dengan cara insert. Dengan cara klik insert ini. Kemudian kita masukkan dulu saja. Gambar-gambarnya atau aset-asetnya kita masukkan. Baru nanti setelah selesai kita tata. Jadi, kita masukkan dulu. Jadi, kita masukkan. Nah, untuk gambar ini. Yang kita masukkan ini. Ini sebaiknya bapak-ibu pilih yang formatnya PNG. Jadi, kalau formatnya PNG itu hasilnya lebih bagus. Dan juga nanti kalau kita mau katakanlah kita tumpuk dengan yang lain. Itu nanti tidak mengganggu. Jadi, dibuat saja formatnya PNG. Nah, untuk format PNG bisa kita sikapi atau kita siasati dengan cara menghilangkan background itu. Atau bisa juga dengan menggunakan Photoshop. Bisa juga dengan menggunakan Photoshop yang magic erase itu. Itu bisa. Kita lanjutkan. Nah, anggaplah ini bapak-ibu. Sebentar. Anggaplah ini sertifikat sudah jadi. Jadi, kalau ini yang ini bapak-ibu. Maafin ya. Kalau yang tulis-tulisan ini. Bapak-ibu. Langsung saja. Ini insert. Ya, pakai. Text itu ya. Insert pakai text box itu. Jadi, klik insert. Nanti pakai text box. Kita ketik saja di sini. Nanti kita praktekkan supaya lebih mudah. Kemudian jangan lupa. Nanti ini. Ini yang akan kita merge. Ini ada nama dan perannya sebagai apa. Ini kita merge nanti. Dengan diberi tanda ini. Ini tanda merge. Ini seperti ngetik biasa. Kita buat seperti ini. Jadi, kita masukkan tulisan yang kita butuhkan. Seperti ini. Kalau sudah selesai, katakanlah kita anggap template sertifikat ini sudah jadi. Jadi, sudah ada tulisannya. Kita lanjutkan. Langkah terakhir. Tadi kan saya sampaikan tadi ada empat langkah ya. Langkah terakhir, kita membuat Google Form. Kita membuat Google Form. Dengan cara klik di sini nanti ya. Kemudian kita masuk ke Google Form. Kita pilih blank form. Ini nanti tujuannya apa? Supaya diisi oleh peserta. Jadi, seperti aksen yang biasa Bapak-Ibu isi itu ya. Itu di sini. Jadi, kita buat blank form ya. Yang wajib ada, Bapak-Ibu. Yang wajib ada di Google Form. Itu terutama adalah nama. Jadi, nama peserta. Kemudian alamat email. Karena nanti kita proses pengirimannya dengan menggunakan email. Jadi, email itu harus ada. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah status dalam vikon. Nanti sebagai apa? Sebagai peserta kah? Atau sebagai host? Sebagai moderator? Atau yang lainnya? Nah, jadi yang wajib ada di Google Form kita adalah ini. Jadi, kita buat saja seperti kita membuat soal biasa itu. Jadi, jangan lupa juga nanti diklik yang required atau wajib. Yang biasanya di sini ada tanda bintang merah itu. Karena takutnya nanti kalau sama peserta tidak diisi, nanti sertifikatnya juga tidak lengkap. Nah, ini yang utama, Bapak-Ibu. Tapi, nanti bisa juga Bapak-Ibu isi dengan yang lain. Katakanlah, misalnya kita sebagai panitia, butuh nomor telepon, butuh alamat atau butuh instansi dan lain sebagainya. Kita tetap bisa juga. Tetapi, yang tidak boleh lupa adalah ini. Karena ini nanti yang kita linkkan dengan sertifikat yang tadi sudah dibuat. Kita lanjut. Nah, jangan lupa untuk form yang kita buat, itu kita klik di sini. Ini, email itu harus ada. Jadi, karena kalau ini tidak ada, kita tidak bisa ngirim. Dan ini, Bapak-Ibu. Kita batasi satu respon saja. Karena kalau kita tidak batasi, nanti akan masuk beberapa kali respon. Itu nanti malah merepotkan kita. Jadi, ini harus dua ini. Kemudian yang lainnya tidak dihiraukan, tidak apa-apa. Termasuk respon penerimaan, tidak usah, tidak apa-apa. Kita klik saja, langsung kita save. Bapak-Ibu, kita save. Nah, kalau sudah kita simpan, anggap saja form tadi sudah jadi. Anggap saja form sudah jadi, kita tinggal membuat spreadsheet-nya. Spreadsheet-nya, itu caranya kita klik respon. Ini, Bapak-Ibu, kita klik respon. Jadi, kalau tadi dari question, kita klik respon. Nah, kita klik respon, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang kita klik. Ini nanti yang akan kita buat untuk men-generate sertifikat. Jadi, nanti supaya bisa ada pengaya atau ada add-on yang bisa kita hubungkan antara data yang ada di sini dengan sertifikat yang sudah kita buat tadi. Jadi, kita klik respon, kemudian kita klik ini, kita klik ini, kemudian nanti kita beri nama. Nah, kalau sudah, Bapak-Ibu, tadi setelah kita klik respon tadi, kita akan dilarikan ke sini. Jadi, data apa saja tadi yang kita tulis atau kita buat di Google Form, itu nanti akan tertulis di sini. Jadi, mungkin ada yang diminta ada email, tadi harus ya, ada nama, kemudian ada alamat instansi, provinsi, dan lain sebagainya. Ini akan muncul di sini. Jadi, ini sesuai, jadi data ini nanti akan sesuai dengan form tadi yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sini, kita hidupkan pengayanya ini atau add-on-nya, Bapak-Ibu. Nah, untuk menghidupkan add-on ini, apabila kita masih pertama kali atau belum pernah menggunakan add-on ini, maka kita nanti akan dilarikan ke sini, get add-on. Nah, untuk get add-on ini berarti kita belum pernah, maka kita harus klik di sini dan kita nanti akan diarahkan untuk menginstall. Ya, jadi kita akan diarahkan untuk menginstall. Menginstall apa, Bapak-Ibu? Pengayanya di sini yang kita pakai adalah autograf. Jadi, nanti silakan di klik-klik nanti. Di situ silakan ada banyak pilihan. Jadi, ada banyak pilihan dari add-on-nya Google. Silakan dipilih yang ada tulisannya autograf, warnanya kuning. Itu nanti silakan dipilih itu, kemudian di klik. Di klik. Kalau misalnya Bapak-Ibu sudah pernah pakai, atau sudah pernah punya, maka tidak usah kita masuk ke sini, tetapi kita langsung klik saja autograf. Nah, setelah itu nanti kita akan diarahkan ke sini, launch, itu nanti kita klik saja, kita ikuti. Nah, di situ nanti ada step-step yang harus kita ikuti. Nah, pertama ini Bapak-Ibu, setelah itu tadi kita klik, kita akan digiring masuk ke sini. Kita klik saja new job. Setelah kita klik new job, kita diminta untuk langkah pertama itu nanti ada 9, ada 9 langkah. Langkah pertama kita diminta untuk mengisi nama di sini, nama yang akan di merge kan, atau digabungkan ya. Jadi, yang akan di link-kan itu apa. Silakan ketik saja di sini, karena tadi saya pakai nama simulasi, ketik saja simulasi sertifikat. Langkah kedua, kita diminta mencari template apa yang kita pakai tadi. Nah, tadi pada saat kita membuat Google Drive tadi, tadi sudah saya sampaikan di situ kita harus memberi nama untuk memudahkan mencari template yang akan kita gunakan. Nah, kalau ada semacam ini, kalau misalnya Bapak-Ibu belum pernah buat, itu biasanya akan masih kosong. Tetapi kalau sudah pernah buat, nanti akan kita digiring ke sini Bapak-Ibu. Jadi, ini ada di sini, kebetulan ini ada beberapa yang pernah saya pakai. Kita pilih saja yang sesuai dengan nama kegiatan pada hari itu. Kita pilih di sini, kebetulan namanya adalah sertifikat gelora 11. Kita klik di sini, Bapak-Ibu caranya ya. Jadi, kita klik from drive. Nanti kita akan diarahkan untuk mencari template sertifikat yang tadi sudah kita buat. Nah, ini sudah saya beri nama. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik next. Kita klik next. Lanjut ke poin ketiga. Nah, poin ketiga ini penting Bapak-Ibu. Penting diperhatikan kenapa? Karena di sini kalau kita salah melinkan, itu juga nanti akan salah sertifikatnya. Jadi, ini nanti yang akan muncul di sertifikat apa. Tadi yang kita linkan adalah nama dan gelar. Maka, nanti kita klik di sini, kita samakan. Di sini nama. Kemudian di sini peran. Ini yang kita klik ini sesuai dengan yang ada di Google Form tadi. Nah, ini kita beri contoh seperti ini. Kalau ini nama dan gelar. Kemudian peran. Nah, kalau peran kita tulis seperti ini salah, Bapak-Ibu. Maka ini nanti harus kita klik dengan apa? Tadi peran di dalam picon. Supaya nanti kita bisa tahu. Jadi, ini bukan nama lengkap dan gelar. Kalau ini salah, maka ini harus sesuai dengan ini perannya. Perannya sebagai apa? Tadi Bapak-Ibu ada pilihannya peran dalam picon. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4. Kita beri file-nya. Kita beri file, nama file-nya. Kita tulis saja simulasi. Kemudian untuk Google Slide ini kita klik. Kita pilih PDF. Kita pilih PDF. Kemudian yang bawah output nanti yang keluar. Jangan pilih ini, Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu pilih single output, ini nanti sertifikatnya akan gandeng-gandeng. Jadi, saya pernah membuat sertifikat itu, satu orang itu bisa mendapatkan sertifikat lebih dari satu dan itu katutan punya teman lain atau punya orang lain yang kebetulan waktu itu hampir bersamaan mereka mengisi link. Nah, jadi kalau kita pilih, pilih yang multiple ini. Jadi, kita ambil yang multiple, maksudnya berarti sertifikat itu ada bisa lebih dari satu. Jadi, nanti sendiri-sendiri akan sendiri-sendiri. Kalau di sini, ini akan terkumpul jadi satu. Jadi, silakan dipilih yang ini. Ini poin keempat. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Kita lanjut. Yang poin kelima, Bapak-Ibu. Poin kelima itu kita diminta untuk memilih sertifikat yang sudah nanti terkumpul atau yang katakanlah para peserta itu sudah ngisi link ya, ngisi apa tadi, form. Peserta itu sudah ngisi form. Itu kan terbentuk sertifikat. Nah, sertifikatnya itu mau kita kumpulkan di mana? Nah, tadi kan saya di awal tadi sampaikan kita membuat folder utama dan membuat folder untuk mengumpulkan sertifikat. Nah, di langkah kelima inilah kita nanti diarahkan untuk memilih folder yang kita buat untuk mengumpulkan sertifikat. Tujuanlah apa? Supaya nanti sertifikat yang sudah tergenerate atau sudah jadi itu tidak kemana-mana. Jadi, tidak menjadi satu dengan folder utama. Jadi, supaya ngumpul di satu tempat. Nah, nanti untuk poin lima ini. Kita lanjut ke poin enam tujuh itu tidak usah kita hiraukan, kita next-next saja masuk ke poin delapan. Nah, di poin delapan, share dokumen, and send email, kita pilih yes. Kita pilih yes. Kemudian, yang ini kita biarkan, Bapak-Ibu, yang dua ini. Kita biarkan. Kemudian, ini, email. Email ini kita jangan sampai tidak kita isi. Jadi, email ini tujuannya nanti supaya sertifikatnya bisa terkirim. Jadi, kita klik nanti di sini ini, kita klik. Jadi, ada tanda panahnya ini, kita klik. Kemudian di sini nanti ada pilihannya, Bapak-Ibu. Ada pilihannya, kita pilih yang email. Kita klik, kita paste di sini. Kita paste di sini. Kemudian, ini kita geser ke bawah. Kita geser ke bawah, kita beri nama. Jadi, filenya nanti kita beri nama. Jadi, di situ ada subjek yang harus Bapak-Ibu isi. Kita beri nama saja, katakanlah misalnya simulasi sertifikat. Kita lanjutkan ke nomor sembilan. Jadi, tadi ada sembilan langkah, berarti ini langkah terakhir. Langkah terakhir atau langkah ke sembilan, itu ada ini. Add atau remove job triggers. Kita pilih yang run on form trigger. Jadi, kita klik yes. Kemudian yang bawah juga kita klik yes. Yang satu jam saja, kita klik yes. Ini yes juga. Kalau sudah, kita klik save. Bapak-Ibu. Kalau sudah, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, ini kita klik tanda panah ini. Nanti ada tulisannya run job, berarti ini sudah mulai kita aktifasi. Jadi, sudah Bapak-Ibu. Untuk materi awal, jadi sebelum praktek ya, garis besarnya seperti ini. Jadi, garis besarnya seperti ini. Nah, nanti kita akan lebih jauh kita gali di prakteknya, ya. Supaya kita lebih mudah memahaminya. Bisa lanjut, teh umi ya, Pak Anwar. Atau tanya jawab dulu? Atau langsung praktek dulu? Lanjut dulu, Bu. Praktek dulu saja ya, Pak Anwar, ya. Iya, iya. Lebih baik gitu. Oke, Bu. Iya, iya. Praktek dulu ya. Bentar. Bisa saya... Ini berarti sudah ya. Kita tutup. Saya masuknya ke sini, Bapak-Ibu. Di langkah awal, langkah awal tadi saya sampaikan, kita masuk ke Google. Kita masuk ke Google. Kemudian, bentar. Ini begini, Bapak-Ibu. Email saya, kalau ini, ini adalah Google yang biasa, yang... Kita punya space penyimpanan drive kita ada 15 giga itu, Bapak-Ibu ya. Nah, ini, yang biasa saya pakai, itu adalah email yang ini. Email-nya PSMK ini. Eh, maaf. Email-nya SMK. Jadi, kalau ini punya Google Shoot. Jadi, beda. Bedanya apa, kalau yang email yang di atas, yang punya saya ini, ini hanya kita punya space 15 giga. Kalau yang ini, saya punya space unlimited. Kebetulan, kebetulan itu saya mendapatkan email dari Pak Budi, yang beberapa waktu lalu sempat share materi ke kita. Jadi, saya sempat ikut pelatihannya beliau. Kemudian, kita mendapatkan email untuk Google Shoot. Nah, ini yang saya pakai untuk membuat sertifikat. Sebentar, kita masuk ke titik 9, kita masuk ke titik 9, langsung kita ke drive. Jadi, langkah-langkahnya dimulai dari titik 9, kemudian kita masuk ke drive. Nah, Bapak-Ibu, kalau tadi sudah saya sampaikan di awal, kita membuat folder sendiri, biar tidak tercampur dengan yang lain, kita buat saja folder sendiri di sini. Kita klik baru atau new biasanya, kemudian di sini kita klik folder. Nah, kita beri nama folder kita, Bapak-Ibu. Saya beri simulasi gitu ya. Simulasi sertifikat. Kita klik buat. Nah, ini simulasi sertifikat ini. Jadi, ini folder yang sudah kita buat. Ini adalah folder utama. Folder utama kita buka. Folder utama kita buka. Setelah itu, kita membuat folder baru lagi di sini. Kita klik folder. Kita beri nama kumpulan sertifikat. Kita beri nama kumpulan sertifikat. Nah, ini nanti tujuannya adalah untuk mengumpulkan sertifikat. Untuk mengumpulkan sertifikat dari peserta yang sudah mengisi Google Form. Langkah berikutnya, langkah ketiga adalah kita membuat Google Slides. Ini, Bapak-Ibu. Jadi, kita klik di sini, new atau baru. Kita klik Google Slides. Kita pilih yang blank presentation atau presentasi kosong. Nah, ini. Nah, ini Bapak-Ibu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi, ada beberapa cara untuk membuat template. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan template yang ada di sini. Dengan memanfaatkan template yang sudah disiapkan di sini. Ini milik Google Slides. Cara yang lain, kalau saya lebih suka cara yang lain, yaitu dengan cara membuat sendiri atau menambahkan dari luar. Jadi, ini kita hapus saja, kita buang. Nah, setelah itu, jangan lupa Bapak-Ibu, sebelum kita buat sertifikatnya, kita atur dulu ukuran kertasnya yang kita kehendaki. Kita klik file. Maaf, kita beri nama dulu. Ini, Bapak-Ibu, maaf. Kita beri nama dulu biar nanti tidak bingung. Ini kita beri simulasi. Sertifikat. Kalau sudah, kita masuk ke sini, kita buat ukurannya. Nah, tadi ini, penataan halaman ya, kalau Bahasa Indonesia, nah ini masuk ke sini. Jadi, untuk penganturan halaman. Nah, ini kita klik. Kita pilih yang, kalau standar ini, berarti ukurannya ini. Kalau kita pilih khusus, Bapak-Ibu. Kita pilih khusus, ini ukurannya sentimeter. Sentimeter, kalau kita ambil, katakanlah ambil 4, itu ukurannya 29,7. Kemudian, di sini 21. Sentimeter satuannya, Bapak-Ibu. Kita klik, kerapkan. Nah, ini. Ini ukurannya jadi seperti ini. Kalau sudah, kita ambil saja background-nya dari luar. Kalau saya lebih suka dari luar, kita klik, ini, background. Kemudian, pilih gambar atau cus. Kita cari atau browse. Jadi, tadi kalau Bahasa Inggris ya. Kita klik cari. Kita cari di mana kita menyimpan template yang kita siapkan. Bentar. Mohon maaf, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Nah, ini. Mana tadi gelora, ini. Sudah saya siapkan. Nah, ini. Nah, ini Bapak-Ibu. Taruh kita ambil satu saja template dari yang kita punya. Katakanlah misalnya, ini coba. Karena percobaan ya, kita ambil saja ini. Formatnya apa, coba ya? Ya, ini. JPEG. Formatnya JPEG kalau yang ini, Pak. Nah, ini sudah. Taruhlah formatnya ini yang kita ambil. Kemudian, setelah ini kita anggap jadi ya. Kita anggap jadi. Tidak usah kita tambah apa-apa misalnya. Kita langsung saja insert atau sisipkan aset yang akan kita gunakan. Aset apa saja. Kita sudah siapkan di komputer kita. Kita ambil. Asetnya berarti logo. Bentar. Saya logo PNC ada. Kemudian, selain logo, ada mungkin tanda tangan ketua. Sorry, sorry. Satu-satu saja kalau begitu. Ada tanda tangan ketua. Maaf Pak Riyadi, saya pakai untuk presentasi ini. Kemudian, ini logonya kita masukkan. Mungkin ada stempel yang kita masukkan. Nah, ini misalnya ini yang kita ambil. Nah, ini untuk aset yang kita butuhkan sudah ada. Kita tinggal nambahkan saja. Kita masukkan atau splitkan kotak teks. Nah, kita ketik di sini. Ini untuk tarik saja. Tinggal tarik. Kemudian untuk menengahkan, kita ambil ini. Nah, untuk huruf, Bapak-Ibu. Untuk huruf itu di sini agak sedikit terbatas. Jadi, untuk huruf agak sedikit terbatas. Jadi, adanya yang ada di sini ini. Kemudian, nanti kalau penyelidikan ingin atau mengendaki dari yang lain, silakan klik di sini. Font lainnya. Nah, itu nanti juga kita akan diarahkan untuk mencari font-font yang lain. Jadi, yang disiapkan di sini hanya terbatas. Nah, kita tinggal gunakan saja apa yang ada di sini. Kalau ingin lebih berkreasi, ya silakan diklik yang lainnya tadi. Nah, ini tinggal kita besarkan atau kita kecilkan dengan menggunakan ini. Di sini. Ini untuk sertifikat. Nah, kemudian yang lainnya kita tinggal copy saja. Kita copy-copy saja. Nanti tinggal kita ubah. Tinggal kita copy-copy saja. Katakanlah misalnya di sini setelah sertifikat. Kita beri nomor misalnya. Silakan di sini nanti diisikan. Kemudian, mungkin di sini Bapak-Ibu bisa nama. Oke, sorry, sorry, sorry. Misalnya begini. Bapak-Ibu, kalau misalnya Bapak-Ibu menghendaki di sini untuk mencari titik tengahnya, kita cari saja di sini itu bantuan. Bantuan untuk garis. Sebentar. Saya kalau bahasa Indonesia agak sedikit bingung. Sebentar. Oke. Bantuannya. Apa ya? Bentar. Coba nanti saya lihat dulu. Bahasa Indonesia agak bingung sih ya. Jadi, di sini nanti silakan dicari di file sini ya. Bapak-Ibu nanti untuk mengatur batas tengah atau gini. Jadi, supaya nanti bisa center. Jadi, nanti silakan dicari di situ. Kita lanjut ke sini. Misalnya ini diberikan kepada misalnya. Itu, Bun. Kalau itu kayaknya itu tuh. Di atas itu sebelah tanda pes itu. Di atas berikan itu, Bun. Itu ada panah. Itu di klik dulu. Mana, mana, Bu. Ini lho, di atas punya Bunda ini. Sejajar Bunda ke atas. Lihat. Itu kan ada. Nah, itu. Atas dikit. Atas dikit. Sebelahnya, sebelahnya. Ini tuh. Sebelahnya. Ini. Nah, itu di klik. Ini tuh. Nah. Bunda punya atas apa? Bunda, anu teh. Mau untuk garis bantuan ini lho. Garis bantuan. Cuma kalau bahasa Indonesia agak lupa saya. Oh, garis bantuan. Garis bantuan untuk garis tengah ini lho. Biar-biar center. Oh, nanti gampang itu nanti bisa dicari. Oke, Wes lah. Aku pikir nyari itu, Marji. Apa itu? Yang kiri, kanan, tengah itu. Enggak, enggak. Oh, bukan. Diberikan kepada misalnya. Sebentar. Kepada. Nah, di sini berarti kita butuh nama. Itu ada di ujung sebelah. Insert gambar itu, Bu. Apa? Mana? Garis itu. Mana, Tuh? Dekatnya, bawahnya icon slide. Nah, enggak, sebelah kanan. Terus, terus. Nah, itu ada garis. Bukan, bukan, bukan. Bukan itu. Bukan di sini. Enggak, bawahnya, bawahnya. Ini, Tuh. Bukan. Oh. Bukan, bukan. Di sini. Nanti, nanti coba saya carikan. Lanjutkan dulu dulu. Diberikan kepada. Nah, berarti itu, nanti di sini nama, Bapak-Ibu. Nah, ini nanti yang akan kita merge dengan Google Form, ya. Kita klik nama. Nah, untuk font yang ada di sini, ini juga nanti menentukan hasil dari sertifikat yang Bapak-Ibu punya. Nah, katakanlah misalnya ini kita beri, kita cetak tebal. Nah, nanti juga nama yang muncul di situ cetak tebal. Kemudian, di sini ini, kadang-kadang ada nama Bapak-Ibu yang panjang. Maka, ini harus kita buat saja sepanjang-panjangnya. Dalam arti, jangan sampai nanti nama itu terpotong. Jadi, kan, kapan itu pernah juga saya membuat. Kemudian, saya enggak perhatikan di sini. Ternyata ada peserta yang namanya tidak masuk. Karena terpotong. Jadi, ini kita buat saja yang panjang. Kemudian, setelah nama diberikan kepada nama. Kemudian di sini sebagai. Untuk huruf, nanti silakan Bapak-Ibu dikreasi sendiri. Saya kira bisa lebih berkreasi dengan lebih bagus. Daripada ini, ini hanya simulasi saja, biar enggak terlalu lama juga. Nah, ini kalau sudah, ini kita ganti dengan peran. Sama juga, kita beri tanda ini, Bapak-Ibu, tanda kurung, buka-kurung, tutup, double ini. Ini untuk tanda merge. Perannya sebagai apa di sini? Kita rata tengah. Kemudian, di sini. Di sini kita ketikkan. Kopi sini saja. Atas perannya sebagai peserta dalam kegiatan video. Telurah jatim. Misalnya, kita tulis seperti ini. Ini harus panjang. Nah, misalnya seperti ini. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan yang lain. Katakanlah, misalnya, ada tanggalnya. Ada tanggalnya atau ada yang lainnya. Silakan nanti. Jadi, ini disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang Bapak-Ibu buat. Jadi, itu kemudian di bawah, jangan lupa di sini diberi. Mungkin katakanlah, misalnya, di sini. Kopi saja. Tinggal kopi-kopi ini. Misalnya, Ketua Gelora atau di sini mungkin ada tanggal. Di atasnya ada tanggal. Bisa. Misalnya. Tanggal sekarang saja. 25 September. Misalnya begini. Kemudian ini. Kemudian di bawahnya ini. Ini nama ketuanya. Anggap sesuai seperti ini. Kita tinggal ngatur, Bapak-Ibu. Jadi, monggo silakan nanti font-nya. Font-nya disesuaikan sendiri. Ini yang lainnya juga begitu. Tapi yang terpenting, Bapak-Ibu. Yang terpenting dari semuanya itu adalah ini nanti. Ini harus bisa tergenerate. Jadi, ini harus bisa dilingkan dengan Google Form yang sudah kita buat tadi. Nah, cara mengelingkan nanti kita masuk ke autokrat tadi ya, Bapak-Ibu. Nah, ini seperti ini. Nah, taruhlah ini anggap saja sudah setengah jadi. Sudah setengah jadi. Kenapa kita anggap sudah setengah jadi? Karena nanti ini kita akan beri tambahan yaitu QR Code. QR Code itu tujuannya untuk apa? Nah, sekarang saja kalau sertifikat di masa pandemi seperti ini kan kita tidak mungkin mengadakan kegiatan secara offline. Nah, sementara sertifikat juga nanti kalau kita kirim juga kesulitan. Maka kita biasanya sertifikat juga kita berikan secara online seperti ini. Nah, untuk mengetahui sertifikat itu asli atau tidak, itu kan kadang-kadang kita sulit. Kadang-kadang kita sulit. Sehingga kita pakai cara, yaitu dengan cara kita tambahkan QR Code. QR Code itu nanti yang kita masukkan di sini apa? yaitu data-data peserta yang tadi sudah masuk. Jadi, data peserta yang ada di spreadsheet tadi. Jadi, supaya nanti apa? Kalau ada yang berkepentingan dengan sertifikat ini, bisa ngecek, oh sertifikat ini asli atau tidak. Nah, caranya dengan di-scan QR Code-nya itu. Nah, anggap kita ini sudah setengah jadi, Bapak-Ibu ya. Kalau ini sudah setengah jadi, nanti langsung kita larinya ke mana? Yaitu ke langkah berikutnya tadi, yaitu kita akan membuat Google Form. Kita akan membuat Google Form yang nantinya biar diisi oleh para peserta. Kita klik di sini, New, kemudian kita pilih lainnya. Kita klik Google Form. Kita beri judul, karena ini simulasi, berarti. Anggap saja. Oke, sorry, sorry. Yang di sini. Yang utama harus ada adalah nama. Nama lengkap dan gelar. Nah, ini juga, Bapak-Ibu, betul tidaknya tulisan itu nanti akan berpengaruh. Jadi, kadang, kadang begini. Ada peserta itu yang ngetik namanya salah. Nah, maka akhirnya nanti sertifikat yang terkirim juga salah. Kapan itu pernah ada yang minta ganti ke saya sertifikat? Karena, Pak, beliaunya ngetiknya salah huruf. Sehingga harus diganti. Nah, ini, Bapak-Ibu, jangan lupa, ini di klik wajib diisi. Wajib diisi. Kemudian, kita copy saja. Biar agak cepat. Nama lengkap dan gelar. Mungkin misalnya, nomor HP atau bolehlah. Nomor HP. Eh, sorry, sorry. Nomor HP, misalnya. Kemudian, kita copy saja. Kita copy lagi. Kemudian, asal instansi, ya. Kalau asal instansi, sorry, sorry, sorry ini tadi. Bukan angka. Kita hilang. Kemudian, bawahnya, alamat instansi mungkin. kemudian yang berikutnya, provinsi. Kalau provinsi, kan banyak itu. Provinsi kan banyak. Maka, kita ini pakai pilihan ganda. Biasanya saya pakai pilihan ganda. ini. Kemudian, saya cari, saya cari di, saya carinya dulu di sini. saya sudah punya simpanan untuk catatan provinsi. Jadi, saya tinggal copy saja ini. Ini copy. Ctrl C langsung. C. Masuk-masuk ke sini. Mana tadi? Entah, sorry, sorry. Hilang. Tidak. Nah, ini sudah masuk. Provinsi sudah. Nah, kalau sudah, ada yang tadi saya sampaikan, ada yang penting lagi, yaitu peran. Peran dalam vikon. Peran dalam vikon sebagai apa? Katakanlah sebagai peserta. Kemudian, sebagai host. tambah lagi mungkin sebagai moderator. Atau bisa juga sebagai presenter atau pemateri. Dan terakhir ada panitia biasanya. Oke, ini anggap saja sudah selesai. Lainnya tidak usah. Oke, ini sudah. Wajib diisi. Ini tadi juga belum wajib. Sudah. Nah, ini sudah. Kalau sudah, Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu ingin biar tidak, biar ada hiasannya, mungkin bisa pilih gambar dari yang ada di sini. Atau kadang-kadang biasanya ada kegiatan seperti di Sultra Cerdas itu ada di CCP flyernya dari kegiatan itu. Bisa juga seperti itu. Di atas, Pak. Ya. Gimana, Pak? Ya. Yang biasanya bentar di atas, Pak. Ya, betul. Biasanya di atas. Ini kata di bawah juga. Kalau katakanlah Bapak-Ibu mau tambahkan juga bisa. Ini katakanlah biasanya saya tambah ini. Biasanya. Bentar. Ini agak mengganggu. Tambah ini. Saya tambah ucapan terima kasih biasanya. Opsional sih ini. Tidak harus. ini bisa ditulis atau enggak. Bapak-Ibu bisa. Ini lah. Ini bisa ditaruh di tengah. Tata tengah saja. Nah, di sini. Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke pengaturan pengaturan ini. Ke setting ini. Nah, ini. Yang tadi saya sampaikan. Di sini. Jangan lupa di klik untuk kumpulkan email. Alamat email. Dan di sini kita pilih batasi satu tanggapan saja. Ini jangan dibatasi untuk kelompok tertentu. Ini dimatikan saja. Jadi, biar semua orang bisa. Jadi, ini di klik. Batasi satu tanggapan saja. Kemudian biasanya di sini di sini saya tambahkan kalau Bapak-Ibu mungkin yang biasa ikut kegiatan gelora. Biasanya di sini saya tambahkan nomor untuk grup WA. Jadi, ini link-nya. Maaf. Saya tambahkan link. Link-nya grup WA-nya gelora. Gelora 1-5. Itu kalau setelah Bapak-Ibu mengisi absen biasanya kan muncul itu. Nah, itu biasanya saya menambahkannya tempatnya di sini. Bisa juga ini hanya ditulis saja. Bisa saja ditulis seperti ini. Atau mungkin Bapak-Ibu punya pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada peserta bisa dituliskan di sini. Jadi, ini di klik. Kemudian kalau sudah kita masuk ke langkah berikutnya tadi yaitu buat spreadsheet. Kita klik respon. Kita klik respon. setelah itu kita klik ini tadi ya. Saya sampaikan klik ini. Nah, ini untuk men-generate tadi. Nah, ini judulnya kita beri saja simulasi untuk memudahkan saya ini. Simulasi sertifikat. Kita klik buat. nah, ini. Nah, ini. Jadi, apa yang tadi kita buat di Google Form itu akan ke sini Bapak-Ibu. Akan ke sini. Nah, ini. Ini nanti misalnya begini. Kan tadi saya sampaikan kalau di apa itu di template-nya sertifikat itu tadi kan kita akan tambahkan QR code-nya. orang yang berkepentingan nanti akan men-scan men-scan QR code itu kita akan dilarikan ke sini jadi mereka akan dilarikan ke sini nah, otomatis dia akan tahu data-data yang ada di sini. Nah, katakanlah misalnya nomor HP ini biar tidak diketahui oleh orang lain yang tahu hanya panitia saja ini kita sembunyikan saja langsung. kita klik sembunyikan kolom nah, maka ini akan tersimpan tetapi yang bisa tahu adalah panitia jadi kita sembunyikan misalnya biar yang berkepentingan hanya tahu nama dan instansi saja atau dengan yang lainnya tetapi ini kita sembunyikan bisa jadi ini kita sembunyikan sembunyikan kolom nah, kita klik ini sudah kemudian kita lanjutkan dengan menyalakan atau menghidupkan pengaya tadi atau add-onnya tadi ya, jadi ini supaya nanti sertifikatnya bisa tersampaikan jadi bisa nge-link dengan yang tadi nah, ini kita klik add-on kita pilih autocrat kenapa? karena saya kebetulan sudah memakainya atau saya sudah punya maka kita kalau kita klik di sini ini langsung kita dilarikan ke sini sementara kalau Bapak Ibu tadi belum pernah membuat belum pernah membuat itu nanti akan diminta untuk lari ke sini dapatkan add-on jadi kalau dapatkan add-on nanti Bapak Ibu disitu nanti setelah klik itu akan diarahkan untuk mencari add-on apa yang Bapak Ibu butuhkan cari yang ada tulisannya ini autocrat nah, kemudian nanti ada langkah petunjuk-petunjuk Bapak Ibu langsung saja diikuti seperti kalau kita install sesuatu itu ya, jadi kita ikuti saja sampai selesai nah, ini karena kebetulan sudah ada kita tinggal ini saja langsung klik ini kemudian launch ini kita klik ada 9 langkah tadi ya ada 9 langkah untuk menghidupkan ini ya, kita ini klik new job kita beri nama langsung next nah template-nya yang mana kita cari Bapak Ibu kita cari template-nya dari drive kita kita klik disini kan ada banyak pilihan kita cari template yang akan kita pakai tadi kan kita pakai ini nah, ini kita klik kita pilih klik selek ini kita klik kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah buat banyak itu akan muncul disini Bapak Bapak Ibu jadi akan muncul banyak tapi ini yang kita ambil yang kita butuhkan tadi yang kita buat nah, ini sudah kalau sudah kita lanjut nah, ini sudah ya sudah tertulis simulasi sertifikat kita lanjut next ini tadi yang kita linkan adalah nama dan perannya jadi supaya nanti muncul di sertifikat kita klik ini kita pilih nama kemudian yang bawah kita pilih peran perannya dalam Vicon kita klik lanjut next beri nama file beri nama file kemudian kini kita pilih PDF ini kita pilih multiple output ya kita next saja nah kita ditanya ini mau kita kumpulkan dimana kita pilih foldernya kita klik ini tadi kita buat ini ya kumpulan sertifikat ini kita klik kita pilih ini untuk mengumpulkan mengumpulkan sertifikat yang sudah jadi ya kita pilih nah ini ada dua maka kalau kita biarkan dua seperti ini ini nanti akan masuk di keduanya jadi masuk di folder utama masuk di folder yang kecil tadi untuk kumpulan sertifikat kita pilih satu saja untuk mengumpulkannya disini tadi nah ini kita hapus biar enggak dua-duanya muncul sudah kita lanjut next 6-7 kita abaikan tadi saya sampaikan sudah 6-7 kita abaikan lanjut lagi ke 8 kita klik apakah kita mau share iya kita klik kemudian pdf kita biarkan kita lanjut ke sini nah ini mau dikirim ke mana ini kita klik tanda panah ini kita klik kita pilih email ini kita klik saja langsung disini ctrl-v atau kita paste kita paste kita paste kemudian ini kita beri nama sertifikatnya jadi penamaan ini nanti yang ada disini ini nanti akan muncul di pengiriman atau di emailnya peserta jadi misalnya begini kita ketik saja sertifikat sertifikat kemudian disini kita beri nama jadi supaya nanti juga kita misalnya gini kadang-kadang itu ada peserta yang tidak sabar pengiriman sertifikat dalam satu hari kalau kita pakai google biasa google biasa itu pengiriman satu hari 100 sertifikat maksimal 100 sertifikat nah kadang-kadang ada peserta yang tidak sabar aku kok gak oleh sertifikat ya kadang-kadang aku juga belum nah itu kadang-kadang mereka tidak sadar tidak sabar kemudian ya pri kita nah kalau saya biasanya juga saya minta tunggu sampai besok atau kalau pas saya lagi agak longgar itu juga langsung saya kirimkan nah caranya dengan mencari di kumpulan sertifikat tadi kemudian saya kirim nah makanya untuk memudahkan biar kita mencarinya gak kesulitan ya kita klik saja disitu nama lengkap ini klik di klik saja kemudian ditambahkan disini di control V atau di paste disini jadi nanti tertulis disitu sertifikat terus kemudian nama orangnya kita klik next 8 berarti 9 hampir selesai ini bapak ibu 9 tadi saya minta ini di klik yes ya setelah di klik yes kita muncul seperti ini kita klik yes lagi oke ini kita klik yes kemudian kita save terakhir kita save setelah sampai di langkah 9 kita save kita save kemudian ini kita klik run job pertanda berarti ini sudah bisa digunakan kita klik run job bapak ibu perhatikan nah disini mulai muncul ini ada merge jadi ada data ya data nanti yang bisa langsung disini jadi sertifikatnya nanti muncul disini jadi ini tadi dari google form kalau yang ini adalah dari google slide jadi disini kalau sudah kita klik run job tadi kemudian ini kita tutup bapak ibu nah kita sekarang masuk di penambahan gear code tadi kita klik bagikan jadi nanti kan yang berkepentingan mencarinya disini mencarinya data atau di scannya kan biar larinya kesini sertifikat itu asli atau tidak kita klik bagikan kesini kita klik bagikan kemudian disini kita ubah kita ubah kita ubah siapa saja di group siapa siapa saja bisa melihat kita pilih siapa saja jangan dibatasi kelompok tertentu nah kemudian kita klik selesai kita buka lagi kita buka lagi kemudian nanti kita salin link kita salin link linknya kita salin atau kita copy kita buat QR code nya kalau saya biasanya lebih suka banyak sebenarnya ya yang menyediakan penyedia untuk QR code itu kalau saya lebih suka QR code yang ini nah ini QR code monkey saya lebih suka yang ini tadi yang sudah kita copy tadi kita paste disini ctrl v kita paste disini kemudian kita set warnanya warnanya kita set bisa atau kalau bapak ibu menggendaki hanya hitam putih saja ya gak usah disetting warnanya jadi kita biarkan saja kalau saya kadang-kadang saya buat kata-kata ini kita ganti ini kita ganti kita klik kita ambil saja warna yang kita suka kalau hijau hijau ini ya kemudian logo logo bisa kita tambahkan upload logo atau bapak ibu juga bisa upload ini yang ada disini ini atau mungkin bisa juga foto bapak ibu sendiri bisa kalau kita mau buat sesuatu katakanlah atau logo sekolah atau apa silahkan nah ini kebetulan kan kita belajar bersama gelora maka yang saya unggah disini adalah logonya gelora kalau sudah ini nanti untuk ini ya bentar customized designnya customized design disini bapak ibu bisa memilih ini nanti model model dari QR code nya ya jadi silahkan dipilih salah satu dari mana mana yang bapak ibu suka termasuk juga yang ini frame nya ini ya ini bisa dipilih juga jangan lupa ini dimaksimalkan supaya hasilnya bagus setelah dimaksimalkan kita create QR code nya nah QR code nya sudah jadi ini siap di download silahkan bapak ibu mau download di format apa pdf atau png atau yang lain silahkan ya jadi silahkan download taruh saja satu saya download gini nah ini sudah masuk ini kita ambil atau kita lihat kita cari tadi dimana tersimpannya nah ini ini kita copy bapak ibu kontrol kita copy saja kemudian kita masuk ke ini kemana tadi ke sini ke sini kenapa minta ditutup itu ya ntar kita larinya ke sini kita paste di sini coba oh enggak mau enggak mau berarti ambilnya dari sini titipkan sisipkan tadi download download ini kita sisipkan ini bapak ibu ini sudah masuk di sini kita tinggal kecilkan tapi jangan terlalu kecil karena ini nanti kalau di scan juga enggak kelihatan jadi jangan terlalu kecil juga jadi ini kita taruhkan jadi sini jadi ini tujuannya ya QR code ini ini adalah untuk ngecek keaslian dari sertifikat yang kita punya jadi katakanlah orang yang berkepentingan nanti akan coba ngecek ke sini jadi ini akan di scan dan kalau ini di scan nanti larinya kemana yaitu ke tadi sebentar saya tutup dulu larinya adalah kepada ini tadi ini ke sini jadi larinya nanti ke sini jadi kan nanti begitu peserta peserta itu misi data itu kan nanti akan muncul di sini akan muncul di sini jadi termasuk sertifikatnya nanti juga akan munculnya di sini ya jadi linknya sertifikat maksud saya linknya sertifikat nanti akan muncul di sini di sini nah jadi kalau yang tadi di scan maka nanti akan munculnya ke sini atau larinya ke sini berarti kita anggap saja sertifikat ini sudah jadi Bapak Ibu jadi ini sertifikat sudah jadi jadi mohon maaf kalau ini tadi mungkin hurufnya kenapa sama ya itu karena ini kita hanya simulasi saja nanti silakan dipercantik sendiri termasuk juga template-nya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu dari aplikasi yang tadi sudah saya sampaikan dari aplikasi-aplikasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa ke situ nah ini sudah jadi kalau sudah jadi sekarang kenapa ini muncul-muncul terus tahu nih ya mengganggu saya ini ini muncul-muncul terus ini stop sharing oh emang dia suka loncat-loncat begitu iya coba yang muncul-muncul mengganggu saya nah Bapak Ibu nah sekarang begini yang kita bisa bagi atau kita bisa share ke peserta karena tadi kita anggap sertifikat sudah jadi atau sudah selesai yang kita share ke peserta adalah ini jadi yang kita share ke peserta adalah sertifikat ini ya sorry form ini ya yang kita bagi ke peserta ini caranya bagaimana kita klik ini saja kita klik kirim kita klik kirim kita pilih yang tengah ini tautan ini tanda tautan kita salin atau bisa juga begini ini kan panjang Bapak Ibu ya bisa kita perpendek dengan langsung ngeklik ini atau bisa juga kita perpendek dengan cara yang lain kalau saya biasanya lebih suka pakai diperpendek dengan cara yang lain nah untuk untuk memperpendek dengan cara yang lain kita banyak sekali pilihannya juga bisa pakai bit.ly bisa pakai gg.gg itu atau bisa pakai sini url atau seid juga ada itu jadi banyak pilihan juga kalau saya lebih suka pakai bit.ly ini kita klik salin kemudian kita buka bit.ly kita create kita ctrl V disini nah ini ini bisa kita ganti kita ganti katakanlah misalnya ini kita simulasi sorry, sorry, sorry simulasi simulasi kelurah untuk di sini Bapak Ibu karena di sini ini kita pakai yang free maka kita ada aturan yang mana kita tidak bisa memberikan spasi atau kita tidak bisa semau kita untuk membuat nama atau penamaan yang bisa kita lakukan hanya dengan mengetikan huruf kemudian kalau ada tanda jeda itu bisa kita beri underscore saja atau bukan kita beri tanda strip itu bisa tanda strip bisa saya pernah coba pakai tanda bintang itu tidak bisa jadi itu yang bisa kita lakukan kemudian ini kita klik copy eh, sorry, sorry simpan dulu kita simpan dulu kalau sudah kita simpan kita copy link inilah yang bisa kita share ke banyak orang nah, coba sekarang saya share ke saya stop sharing dulu saya share ke peserta bisa tidak kira-kira nanti saya klik di kolom chat Bapak Ibu coba diisi kira-kira apakah sertifikat saya sudah bisa terkirim penjenengan silakan saya dibantu diisi untuk yang itu http bitly simulasi gelora 11 di kolom chat halo 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 belum muncul di kolom chat sudah saya kirim di kolom chat saya share di attend this sorry, sorry, sorry ini sudah saya kirim ke opanelit sudah ada sudah simulasi gelora 11 ya sudah ada ya mungkin ada yang bisa bantu isi kemudian nanti coba ngecek emailnya masing-masing apakah bisa terkirim secara langsung jadi untuk pembuatan sertifikat dengan menggunakan google slide ini ya kalau kita gmailnya pakai gmail yang biasa itu kita bisa mengirimkan dalam satu hari hanya 100 nah namun ini kebetulan saya pakai google shoot ya saya kurang tahu bisa terkirim berapa itu saya sampai sekarang belum tahu hanya saja keuntungannya kalau pakai google shoot kan unlimited jadi saya disini banyak membuat sertifikat hanya ada beberapa kali membuat sertifikat itu space saya atau penyimpanan saya itu aman jadi saya tidak takut karena kalau yang google biasa itu yang punya saya itu kebetulan karena juga saya pakai untuk kegiatan di sekolah itu hanya tinggal 5 giga saja nah maka nanti kalau saya setiap kali ada kegiatan begini saya membuat sertifikat itu nanti saya akan repot jadi itu bapak ibu atau mungkin kalau repot bisa juga disikapi dengan membuat google lagi atau membuat akun lagi itu terima kasih ini ada konfirmasi dari peserta Teumi sudah bisa masuk ke emailnya masing-masing jadi itu saya juga sudah sudah ya ada dua ini oh sudah ya berarti sudah sukses tapi sudah sukses nah sertifikat malam ini juga sudah dapat ada di email oh ya terima kasih jadi itu proses pembuatan sertifikat yang selama ini sudah saya kerjakan dalam arti ada beberapa kali kegiatan di gelora itu yang membuat sertifikat adalah saya jadi kalau misalnya sampai sertifikat bapak ibu tidak terkirim dan kadang agak terlambat itu sayalah yang jadi tersangka tertuduh ya tertuduh iya betul jadi ada ada saya disini ada saya ada pak muin biasanya Teumi jadi yang membuat Pak Samsul ya ya Pak Samsul mungkin Pak Anwar sebenarnya gini hanya butuh kesabaran bapak ibu sih menanti sertifikat kalau kalau satu kali 24 jam belum masuk ke email bapak ibu barulah menghubungi Pak Setia begitu ya harusnya ya terus jangan semua kegiatan saya saya juga bingung saya yang serbik karena Teumi orang terkenal sih ada batasan waktunya bu Ratna kadangkali maksimalnya kalau melebih melebih sekian waktu maka sudah hangus atau gimana itu kadangkali tidak tidak terus bisa terkirim tanya saja yaitu tadi ada butuh waktu atau ada jeda waktu jadi kadang begini ada peserta juga yang kadang itu minta ke saya email apa belum belum terima akhirnya saya kirim karena saya ada waktu gitu saya kirim tetapi beberapa waktu lagi dia bilang terima kasih sertifikannya sudah saya terima berarti masuk ke dia gitu kita buka sesi tanya jawab jadi sebentar ini jadi gini kalau kegiatan secara langsung seperti ini kegiatan langsung seperti ini sertifikat bisa teguril langsung tidak apa-apa tetapi kalau misalnya misalnya kayak workshop itu kan kita butuh butuh waktu kita butuh waktu perisa tugas maka juga linknya jangan diberikan langsung kita cek dulu jadi kalau saya kebetulan juga beberapa waktu lalu itu mengikuti kegiatan online juga kemudian saya diminta untuk buat sertifikat karena itu kegiatannya ada penugasan maka saya menunggu dari kantong tugas kantong tugas itu saya lihat kantong tugas siapa saja yang mengumpulkan itu nanti yang saya kirim email linknya untuk ini jadi saya ngirimnya langsung ke email beliau link untuk mengisi sertifikat ini itu teh itu oh gitu ya baik siap terima kasih dari saya mohon maaf kalau banyak kurangnya saya nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari peserta yang misalnya saya belum mampu menjawab nanti akan saya jawab di kemudian hari nanti melalui chat baik 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 sekarang Pak Anwar coba kita sesi tanya jawab mau yang di chat dulu atau yang di WA atau yang bertanya langsung ya silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mic langsung silahkan baik ini ada yang resen dari MGMP PKN dulu halo selamat malam halo selamat malam yang pake nama MGMP PKN ada yang mau ditanyakan halo apakah kepencet ibu Suriani halo halo kayaknya lewat chat dulu deh pak yang ini udah dua orang belum respon yang ini juga nyari-nyari banyak chat belum ketemu pertanyaan ini ya ada juga yang terima kasih karena tersebut sudah langsung sampai bagian Bapak Ibu turu ada di seluruh menurut saya ini ada yang selanjutnya berat berkati bentar-bentarnya ada suara siapa bentar-bentar ada suara anak kecil oh iya ada pertanyaan ini misalnya mau menambahkan foto peserta tapi harus minta upload di google form iya betul jadi gini kenapa suara saya dua ya bunyik dua apa satu yang satu sudah saya matikan sebentar tapi tetap dua ya oke disini jadi kalau misalnya kalau misalnya kita mau tambah foto maka di google formnya itu juga kita harus minta peserta untuk upload foto jadi halo ada suara anak kecil ada suara anak kecil saya bocor enggak enggak ada yang masa di belakangnya di belakangnya di rumah saya juga enggak ada anak kecil jadi kenapa suara saya bentar 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 ya udah bunda sudah ya sudah gini jadi kalau misalnya kita mau nambahkan foto maka peserta juga harus upload foto ke google formnya jadi disitu nanti akan ada apa itu di google formnya itu kita minta biasanya kan ada itu biasanya kalau misalnya kita minta orang untuk upload foto itu bisa ada upload file jadi disitu nanti file yang minta kita upload itu juga nanti harus kita tentukan berupa apa jadi berupa foto atau berupa gambar katakanlah begitu jadi nanti kita minta begitu kemudian untuk yang di google slide nanti juga kita perlu tambah di google slide nanti perlu kita tambah yaitu seperti yang tadi kan tadi ada nama lengkap kemudian dan gelar di bawahnya tadi ada perannya sebagai apa nah sekarang ditambah lagi mungkin ditempatkan dimana gitu ditambah lagi yaitu ada foto jadi sama dalam bentuk tulisan juga di google slide itu ada tanda lebih kurang itu kemudian kita tulis saja disitu foto nanti kita waktu di autocrat nya itu jadi spreadsheet nya itu itu nanti juga kita tambahkan lagi di sebelahnya ada kolom foto nanti begitu teh hanya itu nanti agak panjang mungkin bisa kita share di waktu lain nanti baik di pertemuan berikutnya mungkin ya ya baik bapak ibu panitia ini ada yang bertanya tentang materi apakah sudah di share di chat banyak yang bertanya tentang materi sudah bun sudah oke baik terima kasih sekarang Pak Anwar buka micnya saya ke Pak Heri Sumo dulu ya dia recent halo bapak assalamualaikum iya 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 Pak Heri Heri gak ada ya bu hoirun nafiah halo halo ya assalamualaikum bu waalaikumsalam silahkan bu nafiah ya silahkan terima kasih ilmunya malam ini ini yang saya tunggu-tunggu soalnya sering repot bikin sertifikat eh iya silahkan bu pertanyaan saya tadi ibu ada apa tuh garis pertolongan ya untuk yang di tengah tadi belum tampil mungkin nanti bisa ditampilkan kemudian yang kedua ini kalau saya tidak salah tangkap ibu ibu ini dari mts yang ada program dari kemenang sehubungan dengan kita mendapatkan akun google suite ya bu ya nah pertanyaan ya pertanyaan saya itu untuk siswa dan guru kan dapat akunnya oleh operator sekolah nah bagaimana informasinya untuk pengawas bu karena pengawas kan tidak punya operator jadi untuk pengawas itu bagaimana jalurnya supaya mendapatkan akun itu juga makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam kota kandangan bulu sungai selatan bulu sungai selatan oke oke baik silakan bunda rahsia sebentar sebentar temi tadi yang ditanyakan adalah pertama yaitu mencari dari setengah tadi ya saya share screen dulu sebentar saya share screen lagi karena tadi saya agak kebingungan dengan bahasanya sebentar biasa bahasa inggris dirubah ke bahasa indonesia terbiasa inggris burad nenek enggak 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 katif bilangnya kalau yang indonesia malah bingung ya inggris terbiasa sebentar saya buka dulu ini terlihat punya saya iya iya oke sebentar ini saya buka dulu yang ini yang ini saya bukakan salah satu saja dibelain malam-malam nih iya iya kelimatan kan udah malam bu oh gitu ya iya demi ilmu ya bu ya betul ya biar ngantuk yang penting dapat ilmunya bu amin ini ilmu mahal ini iya saya ngejar-ngejar kurata agar diajari itu sulit sekali dikejarkan ini iya 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 show ruler iya show ruler iya karena saya Facebook dan cuma syaratnya Bapak Ibu kalau pakai Google Slides harus online begitu ya iya ini pakai saya oh iya iya ini masuk di view pakai guide ini oke ini kan kebetulan gini kalau tadi yang saya pakai kan punya Google Shoot nah ini kalau Google Shoot tadi pakai bahasa Indonesia ini yang Google saya yang biasa pakai bahasa Inggris nah ini masuknya ke sini jadi masuk di view kemudian di sini guide nah ini ada show guide nah ini akan muncul di sini ini titik tengahnya di sini ini yang membantu kita untuk supaya center begitu itu biar gak menginggir-minggir ya biar di tengah iya biar bisa rapi di tengah gitu nah ini kemudian tadi pertanyaan kedua adalah kaitannya dengan Google Shoot sedikit Bu sedikit Bu sedikit tadi kalau ukuran kertas Ibu tadi ada mengatur dengan mengubah senti seandainya misalnya itu gak adakah pilihannya misalnya ukuran A4 misalnya yang seperti pada umumnya kita di page set up itu ini sebentar Bu Ibu masuknya ke sini ini pengaturan halaman kalau bahasa Indonesia tadi ini di page set up nah ini ini ada ini pilihannya custom nah ini ada ini Bu ini standar oh tapi pakai perbandingan lah iya ada nah ini custom ini kalau custom ini berarti kita mau pakai sesuai dengan yang kita mau nah ini saya pakai yang biasanya yang biasanya itu kan A4 ya makanya kalau A4 itu ukurannya ini oh iya 29,7 x 21 jangan lupa ini harus cm harus diisi lah supaya pas 9,7 x 21 kalau kurang yakin lihat di lembar perkas itu kalau kita beli ampe itu kan ada ada ukurannya tuh ya oke pertanyaan pertama kemudian pertanyaan belum oh iya belum pertanyaan kedua tadi adalah kaitannya dengan google search Ibu ya maaf akun akunnya Tupu yang jadi kan kemenak ada launching kan kemarin akun itu untuk mendapatkan akunnya itu kalau yang dari pengawas itu apa prosedurnya soalnya kalau sekolah sudah nyata kan ada operator gitu ya iya iya pak sekolah tapi kalau bagaimana pengawas kan tidak punya operator tidak punya lembaga tersendiri gitu jadi siapa yang mengajukan iya itu ibu yang saya belum tahu juga kalau kebetulan gini kalau siang nah itu ada buumi monggo buumi untuk teknisnya sebentar antar bunda umi keket dulu sebentar ya silahkan bunda selesai jelas jelas kurang kurang kalau disini kurang ya terus bunta umi terus halo jelas saya sih Saya juga punya akun Jesuit Bukan dari mana-mana Biasanya gini ibu Kalau ada pelatihan dari Google yang bekerja sama Dengan instruktur GEG Kalau tidak salah Biasanya menyediakan akun Jesuit untuk para peserta Yang ikut pelatihan Jadi kemarin saya dapat dari MTB yang mengadakan Kegiatan guru inovatif Kalau tidak salah Saya dapat dari sana Jadi sering-sering lihat Pelatihan yang diadakan oleh Google Biasanya itu Fasilitasnya Dapat akun itu Sambil menunggu benda umi Benda umi sudah Ayo coba Ini hanya segedar informasi saja Maksudnya untuk lebih jelasnya Mungkin ibu nanti bisa langsung tanya Ke operator penma Jadi begini Sama dengan yang disampaikan oleh Bunda umi tira Bahwa nanti Masing-masing lembaga itu Bisa dapat akun Nah untuk yang Bapak ibu pengawas Bisa langsung Minta ke ini Ke operator penma Jadi bisa nanti Didektarkan di operatornya penma Jadi menelusur kami Menelusur siapa operatornya Yang mau Mengerjakan Baik Terima kasih Sekarang ke chat dulu Pak Anwar Biar adil Ada yang mau nanya ini Ibu Ratna Untuk membuat Desain Desainnya itu Bisa kita buat Di poster my wall Enggak gitu ya Tadi Tampaknya Tadi Kurang anu ya Mungkin ketinggalan Ibu atau Bapak IF ini Tadi kan Buat background Untuk sertifikat Lewat banyak Cara bisa ya Bu Ratna ya Betul ya Jadi kalau Misalnya Bapak tadi Mengendaki Pake poster my wall Itu Enak juga Kenapa Karena disitu Disiapkan Kita tinggal Ganti-ganti saja Banyak template Iya Templatenya Jadi kita hapus Jadi Nudu Rasa yang mana ya Gira-gira ya Yang enak Gampang Mudah Cepat gitu Mana yang Kalau Tentu dari kita Pak Tergantung dari kita Nyaman di kita Kan belum tentu Nyaman di orang Pak Anwar Jadi Tergantung Kenyamanan kita Jadi Kalau yang terbiasa Pake kanfak Dia akan berkata Lebih nyaman Pake kanfak Kalau yang terbiasa Pake poster my wall Dia akan berkata Lebih nyaman Pake poster my wall Ada yang Ada yang Pake powerpoint Jadi Tergantung Kenyamanan sih Cuma Banyak alternatif Pilihan Yang bisa Bapak Ibu Perguna Untuk mencari tempat Bukit ya Bunda Ratna ya Betul Kalau katakan Bukannya gini Pake poster my wall Itu Jadi Kita masuk disitu Pake akun kita ya Kemudian Nanti Karena tadi kita butuhnya Template saja Kita cari yang pas Kemudian huruf-hurufnya itu Kita buang Atau tulis-tulisannya Kita buang Nah kita download Kita download saja Yang sudah itu selesai Nah pada saat kita download Itu kan ada Watermarknya Caranya Caranya bagaimana Caranya bagaimana Kita ambil saja Yang sudah jadi Tadi kita bawa ke Kata kena Kita bawa ke Powerpoint ya Kita bawa ke Powerpoint Kita Paste disitu Kita paste Kemudian Yang tadi Yang ada Watermarknya itu Kita tutup Dengan kotak Kita ambil saja Pake insert itu Insert shape Ya Kita tutup Kita tutup Kemudian Pada saat Ganti warnanya Biar sama dengan Yang di luar Putih Sama Nanti kita pake Eyedropper itu Eyedropper Ya Ya pake eyedropper Perlihatan Itu pinter-pinter Pinter-pinter Kita memodifikasi Supaya watermarknya Nggak kelihatan Ya Betul Atau kita Pake Pake Car juga Bisa Kita Kita crop Itu Bisa Informatnya PDF Apa PNG Buratna Apa Itu Pak Yang Kita Insert Kita Templatenya PDF Ya PDF Sorry Gambar Cipek Ya Gambarnya Gambar Sorry Cipek Apa PNG Cipek 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 Oh ya Aset yang kita pake Di dalam Tadi pake PNG Oh ya Oke Asetnya PNG Ya Iya Terima kasih Lagi Bagaimana caranya Ketika input Tanda tangan Dan cap Agar tidak Sampai ada Tanda tangannya Tidak terlihat Karena tertindih Dengan capnya Nah Tapi Iya Tau Gini Bapak Ibu Jadi Kalau Tadi Biar Tidak Terlihat Gambar Yang kita Masukkan Harus Dalam Bentuk PNG Jadi Backgroundnya Kita Hilangkan Jadi Kita Bisa Secara Online Mungkin Bisa Kita Pake Remove Background Namun Saya Biasanya Menggunakan Microsoft Photoshop Eh sorry Sorry Menggunakan Apa itu Photoshop Sorry Saya Biasanya Menggunakan Photoshop Kemudian Pake Yang Itu Yang Magic Iris Itu Ya Bisa Ini Ada Masukan Dari Pak Arief Faizin Pake Magic World Tool Juga Bisa Magic One Tool Oh Berarti Itu Biasanya Pake Magic Iris Itu Iris Menghapus Magic Tool Alat Yang Magic Pak Arief Pasir One Itu Bun Oh Gitu Ya Terima 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 Bumi Makanya Bumi Kok Pinter Kayak Bumi Bumi Baik Ada Yang Lain Masih Banyak Di chat Itu Pak Iya Ini Dilihat Di satu-satukan Di satu-satukan Saja Silahkan Mik Barengkali Ada Silahkan Yang Mik Oke Sekarang ke Pak Saleh Halo Pak Saleh Ya ibu Terima kasih Bu Terima kasih Bu Atas Kepatan yang Diberikan kepada saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Pak Saleh Keanehnya Saya kan Kadang-kadang Membuat Templatenya itu Membuat Templatenya itu Kadang-kadang Saya di PowerPoint Nah kalau di PowerPoint Biasanya tinggal saya Upload saja Ke Drive Kemudian saya buka Pakai Google Slide Tapi kalau saya Buatnya di Word Itu biasanya Saya crop Saya ambil Sebagai gambar Karena kadang-kadang Kalau di Google Slide Itu kan terbatas Jadi kalau di Google Slide Itu terbatas Warna Terbatas warna Juga terbatas Untuk hurufnya Atau fontnya Itu terbatas Sehingga Kadang-kadang Saya membuatnya Kalau tidak di Word Ya di PowerPoint Kalau di Word Biasanya hanya Saya ambil Saya crop Kemudian saya Jadikan gambar Itu Pak Tapi kalau Seandainya Itu yang dipakai Saya belum pernah Coba Begitu Bapak Karena masing-masing Aplikasi punya Perbedaan Jadi harus Diulik dulu Kalau kita belum Pernah ulik Jadi kita juga Bingung Apakah Seperti itu Ya Baik Terima kasih Pak Saleh Baik Sekarang Kenapa Pak Anwar Ada yang Menanyakan Tanda Kurung 2 Itu Bu Ratna B3 Bapak Ibu B3 Assalamualaikum Bu Narsum Sangat menarik Materi ini Perlu diulang Untuk pengisian identitas Di Google Drive Harus menulis Kurung Buka 2 Mungkin Maksudnya Yang lebih Kecil 2 Lebih besar Sebelum nama Instansi Dan seterusnya Lagi ya Ya Mungkin terus Sedikit Pengelangan Atau penekanan Kenapa kok gitu Gimana Benerasannya Itu Adalah Tanda Biasanya Kalau ada Tanda Lebih kurang Lebih Lebih besar Lebih kecil Itu Tanda untuk Merch Atau tanda Untuk ngelingkan Itu Tanda untuk Menggabungkan Satu aplikasi Ke yang lain Jadi Tadi kan Dari Google Slides Dihubungkan Dengan Google Form Tadi Jadi Pakai itu Iya Ya Google Slides Google Form Harus pakai itu ya Iya Harus pakai itu Biasanya itu Nama Sama instansi Iya Apalagi Tergantung Dari kebutuhan Kita Kalau itu Mungkin Ada nama Instansi Atau Hanya nama Sama Apa Sama Peran Saja Tidak Papa Tergantung Dari kita Iya Mungkin Yang lainnya Ada Ibu Atau Bapak RB Isin Moderator Terima kasih Atas Ilmu Yang Ilmunya Beratna Dengan Saya Rustam Dari Buton Sumatera Sumatera Utara Sultra Frag Berhenti Di Autograd Yang masih Loading Pada akhirnya Tampilannya G Suite .google.com Refuse To connect Maksudnya Di toline Apakah saya Mesti memiliki Akun G Suite Untuk Melanjutkan Autograd Nah Gitu Beratnya Kalau misalnya Berhenti Tampilannya Pada G Suite .google.com Mungkin Bapaknya Bisa tanya langsung Biar saya Saya Iya Iya Dengan Pak siapa Dengan Pak siapa Bumitira RB Siapa namanya Manya Oke Iya 2 menit Yang lalu Suruh Resen Bisa gak RB Silahkan RB Bentar Saya Cari Dulu RB Ada Di Atendi RB 2 menit Yang lalu Iya Gak ada Kali Klempar Udah Bobo Iya Ini Laptop Bermasalah Gak Bisa Maksimot Ini Kalau HB Kan Sering Kalau Aku Menangkap Pertanyaannya Apakah Membuat Autocrate Itu Harus Pakai G Suite Tidak Tidak Kalau Membuat Jadi Kita Bisa Menggunakan Google Yang Kita Punya Biasa Itu Bisa Juga Pakai Google Sudah Bedanya Apa Hanya Kalau Yang Biasa 100 Hanya 100 Pengiriman Hanya 100 Dan Penyimpanan Kita Hanya Punya 15 Giga Itu Kita Pakai Macem Macem Nanti Kalau Kita Sering Pakai Bikin Sertifikat Itu Nanti Lama Lama Kalau Kita Pakai Yang Google Sud Itu Unlimited Tidak 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 Jadi Sebenarnya Bisa Pakai Google Biasa Tidak Harus Pakai Sud Baik Ada lagi Pak Anwar Mungkin Satu lagi Karena Sudah Jam 21 Waktu Buk Buk Atau Mau Kita Habiskan Pertanyaan Tergantung Tondor Atna Iya Kalau Atau Misalnya Nanti Ada yang Kurang Jelas Mungkin Nanti Bisa Cet Saya Ada Yang Menanyakan Youtube Tadi Oh Youtube Nanti Di Kalau Mau Kalau Yang Rekaman Webek Besok Kalau Yang Malam Ini Biasanya Pak Hari Adi Pak Abu Rahman Nanti Sudah Selesai Begitu Kegiatan Nanti Di Share Ini Tadi Langsung Youtube Ini Tadi Ya Mencari Gitu Untuk Link Gabung WA Sebenarnya Pada Saat Ngisi Ada Tapi Coba Ini Saya Ambilkan Dari Sini Ya Silahkan Dibagikan 5 Grup Glor Raja Tim Bapak Ibu Kalau Sudah Masuk Di Glor Raja Tim Satu Jangan Masuk Di 245 Biar Memberikan Kesempatan Kepada Yang Lain Anwar Ada Yang Nanya Nomor HP Bunda Rata Bapak Ibu Mohon Dibagikan Mungkin Sebentar Sebentar Saya Cari Link Lima Grup Guru Lora Jatim Ya Saya Carikan Dulu Ini Ada Tadi Agak Lama Tadi Ada Yang Nanya Tapi Nampaknya Sudah Terjawab Ibu Atau Bapak E Ini Setengah Sembilan Tadi Nanya Cara Buat Teks Tulisannya Diambil Dari Mana Bu Sudah Terjawab Tadi Langsung Saya Perangkatkan Tadi Dari Sebelah Tadi Bapak Ibu Bisa Melihatnya Kembali Direkaman Kalau Dari Pak Haryadi Dan Pak Abdurrahman Atau Pak Sokit Biasanya Juga Merekam Nanti Dibagikan Di grup Bisa Untuk Melihat Berulang Ulang Begitu Ya Ini Untuk Grupnya Sudah Saya Share Grup BA Mulai Dari Grup Satu Sampai Lima Mungkin Bisa Masuk Di Salah Satu Baik Pak Anwar Mau Satu Pertanyaan Lagi Atau Bagaimana Silahkan Bu Umi Barengkali Ada yang Mau Umi Langsung Sekarang Pak Harry Kusumo Halo Selamat Malam Pak Halo Pak Harry Tidak Ada Pak Anwar Suaranya Iya Ini Kalau Masih ada Pertanyaan Bisa Jafri Langsung Narsum Ya Bapak Ibu Di luar Waktu Sekarang Barangkali Ya Nomor Saya share Sudah Saya share Ada yang bertanya Baru ya Google Slide Enggak Google Slide Enggak Baru Sudah Sudah Lama Cuma Mungkin Kita Tidak Terbiasa Membukanya Bapak Ibu Jadi Google Slide Sudah Sudah Lama Sebenarnya Cuma Mungkin Kita Lebih Familiar Dengan Produk Yang Lain Begitu Ya Gak Boleh Gak Boleh Sebut Produk Jadi Kalau Gini Teh Kalau Di Biasa Kita Di Windows Itu Kan Kita Di Office Ya Kita Office Kan Punya PowerPoint Nah Kalau Di Google Ini Kita Punya Google Slide Iya Google Slide Kemudian Kalau Di Di Apa Itu Di Microsoft Itu Ada PowerPoint Juga Ada PowerPoint Juga Baik Gimana Pak Anwar Ini Sudah Jam 21 Lewat 4 Ya Bisa Di Akhir Mungkin Mungkin Bunda Ratna Bisa Kesimpulan Dari Diskusi Kita Malam Hari Ini Ya Baik Jadi Kesimpulannya Malam Ini Adalah Kita Belajar Tentang Bagaimana Kita Membuat Sertifikat Mulai Dari Proses Pembuatan Awal Sampai Pada Pengiriman Kepada Peserta Secara Langsung Yaitu Dengan Menggunakan Google Slide Yang Dihubungkan Dengan Google Form Dan Dengan Menggunakan Autokrat Jadi Pembuatan Sertifikat Ini Adalah Diperuntukkan Untuk Kegiatan Kegiatan Webinar Secara Online Dan Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Siswa-siswa Kita Sebagai Reward Apabila Mereka Sudah Mencapai Sesuatu Tahapan Tertentu Misalnya Kalau Katakanlah Kita Punya Siswa Di Kegiatan Ekstra Kurikuler Atau Di Kegiatan Apa Itu Kan Kita Bisa Membuat Sertifikat Untuk Mereka Dengan Cara Seperti Ini Apalagi Di Masa Pandemi Seperti Ini Mungkin Anak-anak Juga Butuh Ribet Dari Kita Buat Sertifikat Semacam Itu Dan Saya Disini Secara Khususus Mohon Maaf Apabila Di Dalam Penyampaian Saya Tadi Ada Banyak Kurangnya Jadi Ada Banyak Salahnya Saya Mohon Maaf Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Di Malam Ini Belajar Bersama Kita Semua Jadi Disini Saya Sifatnya Hanya Sharing Tukan Menggurui Karena Saya Juga Disini Berguru Kepada Pak Sokip Ini Jadi Guru Aslinya Guru Saya Adalah Pak Sokip Disini Jadi Saya Mengucapkan Terima kasih Juga Kepada Bapak Ibu Yang Ada Di Panelist Dari Mungkin Dari Luntara Dari Sadar Iki Dapak Abdul Rahman Juga Yang Mulai Dari Tadi Sampai Sekarang Masih Tetap Berkenan Untuk Bersama Sama Dengan Kami Terima Kasih Terima Kasih Kepada Ibu Siapa Tadi Yang Dari Tadi Membantu Kita Ibu Ilma Dari Tadi Dari Awal Itu Saya Perhatikan Bantu Untuk Menyapa Peserta Melalui chat Terima Kasih Dari Kelor Terima Kasih Kepada Teman-teman Tim Gelora Ada Bu Ica Ini ada Bu Indah Juga Banyak Ini ada Bu Umi Bu Piki Terima Kasih Banyak Supporter Saya Dari Gelora Terima Ada Pak Ada Pak Ali Idris Ada Bu Ada Semuanya Ada Semuanya Terima Kasih Atas Apresiasinya Di dalam Mengikuti Kegetan Malam Ini Terima Kasih Kepada Pak Anwar Yang Sudah Menembingi Saya Sebagai Moderator Membantu Saya Kemudian Terima Kasih Kepada Bunda Ungi Terima Kasih Terima Kasih Yang Sebesar Bidarnya Kepada Semuanya Terima Kasih Kepada PSMK Kepada IG Dan Saya Sekali Lagi Mohon Maaf Terima Kasih Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekian Pada Ibu Daumi Dan Bapak Ibu Serda Semuanya Ini Saya Selaku Moderator Membagi Acara Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Semoga Bisa Mendatangkan Manfaat Untuk Kita Semuanya Apabila Daksan Dari Saya Si Anwar Banyak Minta Maaf Dan Terima Kasih Atas Kehatiran Bapak Ibu Malam Ini Selanjutnya Saya Berikan Pada Host Selagi Permili